Halo sahabat Nova, kali ini kita akan bahas sesuatu yang sedang ramai dibicarakan yaitu new normal. Nah apa sih new normal itu dan bagaimana kita bisa berdamai dengan rutinitas baru pasca pandemi ini. Tapi sebelum itu, like dulu ya video ini dan subscribe youtube channel Nova supaya tidak ketinggalan video bermanfaat lagi. Nah sahabat Nova, mungkin belakangan ini ada penghuni baru nih dalam tas kita. Kita tidak akan bepergian tanpa membawa dua benda yaitu hand sanitizer dan masker cadangan. Nah bukan cuma itu, bebersih sebelum masuk rumah, bahkan langsung mandi dan berganti pakaian usai bepergian pun kini menjadi ritual wajib. Sebuah kebiasaan baru yang muncul sejak pandemi COVID-19 ini memang menjadi rutinitas baru kita. Ter Muhammad Atoila, pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, UNER Surabaya. Hal ini terjadi saat kasus virus corona secara grafik kondisinya sudah melandai. Kita akui nih sahabat Nova bahwa adanya virus corona ini membuat kita memiliki kebiasaan baru. Terutama sejak kasus pertama COVID-19 diumumkan presiden pada awal Maret 2020. Untuk menghentikan penyebaran virus, kita diminta untuk bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, dan beribadah juga dari rumah. Social distancing yang disusul dengan physical distancing di tempat-tempat umum, termasuk transportasi publik, juga digalakkan. Bahkan diresmikan melalui aturan pembatasan sosial berkala besar atau yang kita sebut juga dengan PSBB. Selama karantina di rumah, kita menjalani banyak kebiasaan baru. Mulai dari meeting secara online dengan rekan kerja, menemani anak mengikuti kelas online, belanja kebutuhan rumah tangga secara online, delivery makanan dari resto favorit, hingga bersosialisasi dengan teman dilakukan dengan aplikasi conference dan masih banyak lagi. Perubahan juga dirasakan dalam hubungan antar anggota keluarga. Mereka yang biasanya hanya bertemu keluarga pada malam hari, kini punya waktu 24 jam bersama. Bahkan, cara komunikasi kita dengan keluarga pun berubah. Dan tanpa kita sadar, perubahan juga terjadi pada fisik kita loh, sahabat Nova. Kita yang biasanya berjalan sekian langkah menuju kendaraan umum atau tempat parkiran, kini hanya jalan beberapa langkah di dalam rumah. Perubahan yang tiba-tiba ini memunculkan rasa tidak nyaman, bosan, sampai stres, bahkan depresi. Tapi, ketika hal ini berlanjut sampai berbulan-bulan, banyak orang mulai terbiasa. Terbiasa di rumah, terbiasa meeting online, terbiasa belanja online, dan lain sebagainya. Dan ternyata itu semua menyenangkan. Menyenangkan bisa ketemu anak setiap hari. Menyenangkan bisa masak sendiri di rumah. Banyak hal pada akhirnya menyadarkan kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan dan mematuhi anjuran yang ditetapkan, namun melakukan berbagai upaya agar aktivitas tetap berjalan. Itulah yang akhirnya menjadi new normal bagi kita, sahabat Nova. Kita punya gaya hidup baru, hasil adaptasi dengan kondisi pandemi. Tapi manusia kan memang makhluk adaptif kan? Menurut Atoilah, new normal itu mengandung dua dimensi, yaitu personal dan komunitas. Kalau dimensi personal, itu tidak mungkin diberi aturan. Lebih kepada kesadaran setiap orang. Tapi kalau komunitas, harusnya memang bisa dibuat aturan untuk dipenuhi. Begitulah kata Atoilah. Atoilah mencontohkan, dimensi personal itu misalnya tentang interaksi antar manusia dan kebiasaan bersalaman saat bertemu. Ini akan sulit dilarang, mengingat kebiasaan kita selama ini. Jadi kepatuhannya butuh waktu lama. Sedangkan dimensi komunitas, pemerintah bisa bikin aturan tentang berkumpulnya orang dan harus dipatuhi. Memang, mau tak mau, pandemi COVID-19 membuat kita jadi punya banyak kebiasaan baru. Jika diperhatikan, sudah cukup banyak aktivitas yang menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi sekarang. Paling enggak dalam kurun waktu tiga bulan belakangan ini kan, sahabat Nova. Dan itu terjadi hampir di seluruh dunia. Kegiatan yang banyak dilakukan di rumah menumbuhkan rutinitas baru seperti kebiasaan belanja online yang semakin meningkat. Kalau tadinya kita belanja online untuk beli skincare, makeup, pakaian, sekarang kita juga beli online untuk beli beras, minyak goreng, bahkan sayuran. Dan ini diikuti oleh aturan tanpa bersentuhan dengan kurir atau penyedia jasa pengantaran. Untuk urusan kesehatan, alih-alih ke rumah sakit dengan bayang-bayang risiko penularan COVID-19, banyak yang beralih ke layanan konsultasi kesehatan online. Selain itu, kebiasaan baru yang tercipta dengan sendirinya juga terjadi di bidang lain. Misalnya, di beberapa pasar yang pedagangnya sudah menerapkan physical distancing dengan membuat jarak antar pedagang. Trend private theater juga muncul untuk mengantisipasi kebutuhan akan hiburan di rumah. Juga maraknya, makanan siap saji dalam kemasan maupun frozen food. Masih banyak kebiasaan baru lain yang akan kita hadapi nih sahabat Nova. Nah, agar new normal ini bisa kita terima dengan lapang dada, Atoila menyebut aspek personal kita harus disesuaikan ya sahabat Nova, sehingga pola hidup baru itu bisa jadi bagian dari diri kita. Atoila menyebutkan tahapannya seperti ini, awalnya terpaksa, kemudian jadi biasa, baru setelah itu jadi budaya dan jadi bagian dari karakter kita. Nah, sahabat Nova siap gak nih menjalani new normal? Dapatkan pembahasan yang lebih lengkap dan mendalam di tablet Nova ya sahabat Nova atau sahabat Nova juga bisa mencari informasi selengkapnya juga di Nova ID. Like video ini dan bagikan ke semua sosial media sahabat Nova dan subscribe youtube channel Nova supaya tidak ketinggalan ya video bermanfaat lainnya. sub indo by broth3rmax